Selamat datang kembali di channel Rumah Ideal. Channel ini akan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita memiliki impian yang besar. Just enjoy the viewing! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Secara fasilitas, Rumah Granatura juga tidak kalah kerennya. Di sini terdapat fasilitas yang lagi in saat ini yaitu danau yang seringkali dijadikan tempat untuk berpiknik di dalam kota. Keren banget ya Sobat Ideal! Secara desain, rumah ini juga tidak kalah kerennya. Dengan ukuran 10x20 dan tipe hook, rumah ini memiliki fasilitas taman yang tentunya sangat nyaman. Nanti kita akan lihat ya bagaimana desainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya Sobat Ideal klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dukung channel Rumah Ideal TV ini untuk berkembang dan menginspirasi lebih banyak orang. Yuk Sobat Ideal, tidak usah berlama lagi. Kita akan segera lihat rumah yang satu ini. Let's go! Selamat datang di Perumahan Granatura Sobat Ideal. Kita akan mereview show unit dari klaster Akasia. Jalan di depan rumahnya ini lebar, bisa untuk 3 mobil. Rumah yang kita review hari ini adalah tipe pocok. Nanti kita akan lihat apa yang istimewa dari rumah ini ya. Di bagian depan dilengkapi dengan karpot untuk 2 mobil dan di atas sudah ditambahkan kanopi. Kelebihan salah satu dari rumah yang kita review hari ini adalah area sampingnya ditambahkan fasilitas taman yang asri dan luas seperti ini Sobat Ideal. Cakep banget kan? Yuk kita segera masuk ke dalam rumahnya ya. Kita akan lihat apa yang istimewa yang ada di dalam rumah ini. Di bagian dalam kita langsung disambut dengan area foyer Sobat Ideal. Di area foyernya ini ditambahkan interior kaca cermin lebar seperti ini. Simple tapi terlihat mewah. Di bagian dalam langsung terhubung dengan area ruang keluarga. Di area ruang keluarga ini memiliki void. Floor to ceilingnya sekitar 7 meter. Dan juga area ini memiliki pencahin yang baik sehingga tampak sangat nyaman ya Sobat Ideal. Dari area ruang keluarga ini terhubung langsung dengan area meja makan. Yang juga didesain menarik seperti ini dengan lampu gantungnya. Jadi interiornya mengusung konsep klasik modern. Simple tapi terlihat mewah. Di area kitchen setnya di sebelah kiri ada tempat untuk kolkas. Di bagian atas sudah ada kabinet atasnya. Dan di area top table-nya sudah ada kompor dua tungku. Di atasnya ada cooker hood dan ada sink. Yang menarik di sini ada pintu kamuflase. Jadi ruangan di belakangnya ditutup menggunakan interior. Di mana di area belakang ini terdapat area kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Dan tepat di sebelahnya ini ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangga memiliki akses yang terpisah dengan ruang utama. Oke. Interior di rumah ini simple tapi tampak mewah dan juga terlihat nyaman. Benar ya Sobat Ideal kita buktikan dari sudut pandang yang berbeda. Area ruang keluarganya terlihat nyaman banget kan? Karena dengan pencahayaan yang baik juga membuatnya semakin lebih nyaman. Karena ini adalah rumah tipe pojok maka memiliki pencahayaan dari samping. Di sini ada jendela lebar yang bisa dijadikan akses untuk menuju ke area taman yang tadi kita lihat di awal. Jadi tamannya ini sampai di belakang seperti ini Sobat Ideal menghasilkan sirkulasi udara juga bagi rumah ini. Tepat di sebelahnya ini adalah area kamar tidur utama dari rumah ini. Yang juga tampak terang dan juga interiornya ini dominasi warna putih sehingga tampak mewah dan juga terlihat elegan. Di sini ada jendela yang juga bisa ke arah taman yang di samping. Jadi setiap pagi kita bangun bisa menikmati pemandangan yang seindah ini. Keren banget. Di sebelah kanan ini ada tempat untuk meja TV. Dan di sini ada lemari pakaian ada dua dan tepat di tengahnya itu ada tempat untuk meja rias dengan kaca cermin lebar. Di sini ada kamar mandi dalam yang juga didominasi interiornya warna putih dengan kaca cermin lebar model klasik seperti ini. Sehingga membuatnya tampak mewah dan juga elegan. Cakep banget. Jadi bayangkan kita punya kamar tidur. Senyaman ini sobat ideal. Bangun pagi kita langsung bisa melihat keindahan taman yang tepat di sampingnya. Cakep banget kan? Yuk kita akan naik ke lantai dua. Sebelumnya kita tengok di sebelah kiri ini ada toilet tamu yang di lantai satu. Dan tepat di sebelahnya ini adalah area anak tangga. Di sini ditutup menggunakan interior seperti ini. Sehingga tampak lebih indah. Jadi lebih cakep kan sobat ideal? Anak tangganya juga di finishing menggunakan kayu seperti ini. Dan juga pegangan tangan dari kayu membuatnya tampak hangat dan juga nyaman. Di lantai dua terdapat dua kamar tidur dan ada satu kamar mandi di luar. Kita lihat ke bawah sekali lagi. Kita coba lihat terlebih dahulu bagaimana layout lantai dua ya sobat ideal. Ini adalah layout lantai dua. Tepat di depan ini ada jendela yang lebar dan juga di sebelah kanan ini ada jendela lebar. Kita di sini bisa melihat di area belakang itu masih bisa ditambahkan ruangan atau fasilitas lainnya dari rumah ini. Oke, kita belok ke kiri dulu ya sobat ideal. Di sini adalah area kamar mandi. Di bagian depan ada wastafel. Dan kamar mandinya juga dominasi warna putih pada dindingnya sehingga memberikan kesan yang lapang dan juga elegan. Di bagian depan ini adalah area voip yang tadi kita lihat dari ruang keluarga. Jadi dengan adanya voip ini ruangan di bawah ini tampak lebih nyaman. Kita belok ke kiri. Ini adalah kamar tidur yang pertama di lantai dua yang juga memiliki jendela sebagai pencahayaan dan juga untuk sirkulasi udara. Kamar tidur yang di area depan ini berukuran lebih besar dari kamar tidur sebelumnya dan juga memiliki jendela ekstra lebar sehingga menghasilkan pencahayaan yang baik. Jendelanya juga bisa dijadikan akses untuk menuju ke area balkon. Kita coba lihat ya. Jadi di sini kita bisa menikmati sirkulasi udaranya bagus banget. Jadi nyaman banget sobat ideal. Area balkon berfungsi supaya memiliki sirkulasi udara yang baik. Oke. Beberapa poin menarik dari rumah yang kita review hari ini. Yang pertama karena rumah ini tipe pocok maka memiliki area taman yang indah di bagian samping dan juga menghasilkan pencahayaan yang merata ke seluruh rumah. Selain itu di sini juga ditambahkan void. Sehingga area ruang keluarganya tampak lebih nyaman karena memiliki pencahayaan yang baik. Dan juga rumah ini menggunakan interiornya model klasik modern. Desainnya simple tapi tampak mewah. Dan juga tampak ideal untuk keluarga. Nice. Bagaimana sobat ideal? Apakah rumah yang barusan kalian saksikan ini adalah rumah impian sobat ideal? Jika iya kabar baiknya di Gerahan Natura ini sedang banyak promo sobat ideal. Salah satunya untuk unit ready ada promo free PPN yang berlaku hingga Agustus nanti. Jadi buruan dapatkan kesempatan yang langka ini. Dan juga rins harga dari perumahan yang ada di Gerahan Natura ini setat mulai harga 1 miliaran saja. Yuk jika kalian berminat untuk rumah yang sangat nyaman ini silahkan hubungi di nomor yang dibawah ini ya dan dapatkan promo menariknya sobat ideal. Jika kalian menyukai video yang baru saja kalian saksikan jangan lupa ya sobat ideal untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Sobat ideal, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Kenapa? Sobatnya dan bermimpi, kita akan memiliki hidup yang jauh lebih berarti. Sampai jumpa pada video review berikutnya sobat ideal. Stay positive and stay strong. See you! Sampai jumpa di video berikutnya.